Intro Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, serta pemirsa program Mari Membaca Itab GKI Karangsaru Kekasih Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada Mari sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan pada malam hari ini kita datang pada Tuhan mohon penyertanya dalam doa Mari kita berdoa Terima kasih Bapak juga untuk malam ini kami anak-anakmu masih terus diberi kesempatan boleh mendengar firmanmu kira-kira untuk kami semua agar kami yang mendengar juga mengerti dan boleh nimpannya dalam hati kami serta kami boleh menjalankannya di dalam kehidupan kami sehari lepas hari di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus doa ini kami panjatkan Amin Tema pada hari ini ialah Penderitaan Jangka Pendek Keuntungan Jangka Panjang untuk firman Tuhan diambil dari Filipi Pasal 2 Ayat 1 yang demikian bunyinya Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persetuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia Sebaliknya Hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri tetapi kepentingan orang lain juga Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati bahkan sampai mati di kayu salim Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengharuniakan kepadanya nama di atas segala nama supaya dalam nama Yesus berkekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapak Hai saudara-saudaraku yang kekasih kamu senantiasa taat karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gendar bukan saja seperti waktu aku masih hadir tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kereraannya lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan supaya kamu tiada berahib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercerah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini sehingga kamu bercahaya di antara mereka bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian dan kamu juga harus bersuka cita demikian dan bersuka citalah dengan aku tetapi dalam Tuhan Yesus ku harap segera mengirimkan Timotius kepadamu supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri bukan kepentingannya Kristus Yesus kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya dialah yang ku harap untuk ku kirim dengan segera sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang sementara itu ku anggap perlu mengirimkan Eva Proditus kepadamu yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit memang benar ia sakit dan nyaris mati tetapi Allah menghasini dia dan bukan hanya dia saja melainkan aku juga supaya duka citaku jangan bertambah-tambah itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia supaya bila kamu melihat dia kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku jadi sambutlah dia di dalam Tuhan dengan segala suka cita dan hormatilah orang-orang seperti dia sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan senang bisa kembali menyapa bapak ibu semua di rumah bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan jadilah nomor satu kalau kita tidak mengusahakannya untuk diri kita sendiri lantas siapakah yang akan melakukannya mungkin kita sering mendengar ini dan bapak ibu ini merupakan suatu sikap yang lazim dalam dunia kita yang egocentris keserakahan adalah normal dan lazim namun Allah memerintahkan kita untuk hidup berbeda dia menghendaki kita menempatkan kebutuhan orang lain di tempat yang pertama Allah menghendaki kita berbeda dengan dunia namun dia tidak meminta kita melakukan apa yang dia belum lakukan Yesus mengutamakan kepentingan orang lain kepentingan orang lain memotivasi dia memotivasi Yesus untuk meninggalkan surga dan kemudian mati di dunia nah bapak ibu mari kita renungkan bersama apa yang ingin kita serahkan hari ini untuk mengutamakan kepentingan orang lain carilah kesempatan kemudian bertindaklah dalam kesempatan itu mungkin awalnya akan tidak terasa wajar akan terasa berat tetapi semakin kita mempraktikan tidak mementingkan diri sendiri akan lebih mudah untuk melayani orang lain amin kita berdoa Allah yang adalah kasih kami sungguh mengucap syukur atas apaanmu yang mengajak kami untuk tidak lagi menaruh diri kami sebagai yang terutama tetapi kemudian belajar untuk melayani orang lain belajar untuk menempatkan orang lain terlebih dahulu ketimbang diri kami untuk itu ya Allah ajar kami di tengah keterbatasan kami di tengah dunia kami yang penuh dengan egocentris ajarlah kami untuk senantiasa mau terbuka dan mau melayani orang lain terima kasih Tuhan karena engkau begitu baik di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur amin ya Bapak Ibu bukan lagi soal apa yang kita inginkan apa yang kita mau tetapi kemudian apa yang menjadi kehendak Allah apa yang dibutuhkan oleh orang lain selamat kembali ke kehidupan kita selamat melayani Tuhan Yesus memampukan kita semua selamat menikmati